Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi neng channel lewang liter ya teman-teman di video kali ini aku mau bikin ayam goreng ala-ala Korea ya teman-teman ternyata kita juga bisa bikin deh rumah sendiri ya teman-teman nah teman-teman wajib coba deh rumah gampang banget cara bikin nih ya weh langsung saja neng video nih nah ayamnya aku pakai sayap ayam ya teman-teman Iki sudah tak potong jadi dua bagian terus aku bubui karo kecap asin saus tiram lada bubuk garam sama jaya teman-teman saya ini tak cincang kibet nggak amis ya teman-teman naikin setelah wester campur rata diamkan 30 menit atau lebih ya teman-teman Ben bumbunya merasuk ya teman-teman kemudian aku pakai tepung kita bumbunya disiak garam sedikit garam kaldu bumbu sama merica ya teman-teman padat merica teman-teman ya campur terus kemudian naikin ayamnya mandikan dek tepung nah kota huduk dulu gitu nah seperti ini oke bulu-bulu kabel ya teman-teman ayam ya oh iya teman-teman aku tepungnya pakai tepung maizena ya teman-teman tepung jangkuh ya teman-teman nah siapkan minyak atau lalu dites disiak ya teman-teman dan wis panas obat burung lewis panas kita siap menggoreng ya teman-teman usahakan ayamnya kecelup di minyak ya teman-teman atau terendam di minyak ya teman-teman goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman dan jangan lupa di wala wala ya teman-teman benda kosong oke deh setelah kuning kecoklatan kita angkat ya teman-teman nah ini warnanya cuantik renyah ya teman-teman krik-krik deh pokoknya nah lanjut kita goreng sisanya ya teman-teman nah ini kloter kedua juga sudah matai ya teman-teman terus kita angkat dan tiriskan dulu ya teman-teman dan untuk sause aku pakai 2 siung bawang putih kemudian cincang ya teman-teman setelah kita cincang aku pakai 2 siung bawang putih dan rasanya gurih ya teman-teman terus masukkan bawang putih cincang tumis hingga wangi ya teman-teman lanjut ini pakai saus ekstra pedas 3 sendok makan ya teman-teman lalu saus tomat 3 sendok makan lalu saus tiram 1 sendok makan oke kita tambahin sama gula pasir ya teman-teman nah jika teman-teman suka pakai otawa ada madu madu boleh pakai madu ya teman-teman setelah bumbu ini oke kita masukkan ayam ya teman-teman lalu ratakan sausnya oke warnanya mesti cuantik gitu nah seperti ini wuuh warnanya cantik tau teman-teman dan ayam goreng ala-ala korea ini siap didangke ya teman-teman kita tato cantik dulu nek piring ini siap disajikan sambil lihat drakor ya teman-teman sambil lihat drakor ya teman-teman seolah-olah koyon dek wis nek korea korea kono ya teman-teman karo delok drakor ayame ayam ala-ala korea ya teman-teman rasanya asam manis pedas muantap pokoi teman-teman wajib coba di rumah gua ampang kan begini teman-teman terakhir kita taburi karo bijan ya teman-teman karena baco hantik menarik lagi ya teman-teman persisnya kayak ayam goreng ala-ala korea korea nah siap disangkat ayam goreng ala-ala korea lagi juga bisa buat ide jualan ya teman-teman nah bagi teman-teman yang suka akar videoku jelali di like di komen di share di subscribe biar gak ketinggalan videoku sehingga baru ya teman-teman oke mantan-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rokatuh